Intro Hai, selamat datang di Akalogy Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Di video kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa tips and trick Cara belajar UTBK 2020 Yang mana sudah sekitar 2 minggu lagi lah ya, nggak sampai Nah, gimana sih cara belajar yang tepat Di sisa waktu menjelang UTBK ini Yang mana kita tahu, UTBK di gelombang pertama Itu tanggal 17 Mei hingga tanggal 23 Mei 2022 Nah, di sini saya akan membagikan sedikit cerita Bagaimana saya dulu belajar di sisa waktu yang ada sekarang ini Nah, di sistem UTBK tahun 2022 ini Sistemnya tidak berbeda jauh dari UTBK sejak 2019 Yang mana setiap subtesnya itu diberikan waktu yang sudah tertentu Jadi, bahasa kerennya itu dipartisilah ya Untuk yang anak IPA biasanya ngerjain yang Scientech-nya itu Masing-masing subtesnya 2-2,5 menit Dan sisanya itu untuk TPS-nya waktunya beragam Nah, teman-teman perlu tahu Kalau di zaman saya dulu, di 2017 Waktunya itu tidak dipartisi Jadi, peserta itu diberikan kebebasan untuk mengerjakan subtes mana saja Sesuai dengan keinginan mereka Nah, tapi di UTBK kali ini dan UTBK sebelum-sebelumnya itu Waktunya sudah diberikan Yang mana urutannya juga sudah diberikan Nah, sekarang coba kita pikirin deh 2-2,5 menit Kira-kira mungkin nggak ya untuk mengerjakan Contohnya soal matematika sebanyak 15 soal Kalaupun iya, artinya 1 soal itu membutuhkan waktu 22,5 menit Dibagi dengan 15 soal gitu ya Artinya per soal itu sekira-kira 1,5 menit Mungkin nggak kira-kira buat teman-teman Jujur, meskipun saya jadi orang matematika Itu rasanya tidak mungkin Apalagi pelajaran-pelajaran yang sifatnya hitungan seperti fisika dan juga kimia Nah, dari fakta itu sebenarnya Yang teman-teman perlu tahu Soal UTBK itu tidak dirancang untuk selesai semua Itu ya yang perlu diketahuin Karena pada zaman dulu pun Yang soal waktu-nya tidak dipartisi Itu tetap tidak ada yang bisa untuk kelar semua teman-teman Sejauh ini sih saya belum pernah dengar ya Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah membuat target isian Sesuai dengan kemampuan teman-teman yang dapat dikerjakan pada hari H tentunya Sebagai contoh seperti ini Dari beberapa tewa terakhir Teman-teman cuma bisa mengerjakan fisika katakanlah 5 soal Nah, ternyata cuma bisa 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5 Nah, itu berarti sebenarnya dari kemampuan teman-teman Ya, teman-teman paling maksimal bisanya 5 soal Jadi ketika nanti UTBK taruhlah target misalkan 5 soal Jadi ketika teman-teman suatu TO nanti udah bisa ngerjain 4 soal Artinya teman-teman sebenarnya sudah bisa mengerjakan 4 per 5 Atau 80% dari kemampuan yang teman-teman miliki Sudah cukup bagus kan? Tapi sekarang coba kalau teman-teman bandingkan Dengan kalau teman-teman bandingkan 4 soal tadi Dengan keseluruhan soal di subtes tersebut 4 per 15 itu kira-kira 25an persen lah ya Nah, jadinya terkesannya masih jauh kan? Terkesannya itu teman-teman masih sedikit lah kemampuannya Masih kurang banget Padahal sebenarnya yang perlu teman-teman bandingkan adalah Dengan kemampuan yang teman-teman miliki Nah, kadang yang anak-anak suka lupa itu adalah Bersyukur untuk setiap hal yang bisa mereka pelajarin sampai saat ini Nah, kadang murid-murid saya itu selalu cerita Kak, gue itu nggak bisa fisika Gue itu cuma bisa segini aja nih 3, 4, 3, 4, bener di salah satu subtes Padahal sebenarnya, kalau emang 2-2,5 menit Ternyata cuma bisa seperti itu Sebanyak itu, yaudah nggak apa-apa Masih bisa dipush di subtes yang lain Sebagai contoh Waktu 2017, saya paling nggak bisa itu pelajaran biologi dan bahasa Inggris Cuma paling nge-pushnya itu di biologi ya Karena kan kalau bahasa Inggris mungkin Permasalahannya itu di vocabulary-nya Nah, jadi pas lagi di biologi Saya sadar nih, nggak akan bisa dalam waktu 1 bulan 1 bulan belajar SBM, dulu caranya itu ada di video ini 1 bulan belajar SBM itu full untuk belajar biologi dan bahasa Inggris sebenarnya Jadi karena saya sadar nggak bisa belajar semuanya pasti Jadi saya mempersiapkan itu sekitar 6 materi Karena waktu itu ingat banget target di biologi cuma bisa bener 6 soal Jadi yang saya pelajarin, yaudah sekitar 7-8 materi aja Nah, terus gimana Kak, kalau misalnya materi yang keluar itu Bukannya Kakak pelajarin Jawabannya, yaudah nggak apa-apa, nothing tulus aja Karena kita nggak mempersiapkan untuk materi yang nggak dipelajarin sebenarnya Jadi buat apa merisaukan sesuatu yang teman-teman tidak pelajarin sebenarnya Nah, toh yang waktu itu kita lakukan, yang waktu saya lakukan itu adalah Belajar dari materi-materi yang hampir setiap tahunnya itu keluar Nah, kalau teman-teman beli buku TBK sekarang Rasanya itu ada yang di halaman depannya itu Itu diberikan materi yang keluar per tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan seterusnya Jadi teman-teman bisa anggap itu sebagai materi yang akan keluar di tahun ini Tentunya seperti itu Nah, akibatnya waktu itu ketika terlalu fokus Biologi dan bahasa Inggris Kimianya itu kelupaan Jadi ingat banget waktu itu SBM PTN itu tanggal 16 Mei 2017 Dan waktu itu keingat baru belajar kimianya itu 3 hari sebelumnya Tanggal 13 ya berarti ya Itu hari Sabtu, SBMnya itu hari Selasa Ini saya udah sering cerita ke murid-murid saya di BTA Waktu itu saya cuma belajar kimia itu 3 hari Tapi bersyukurnya saat hari H bisa ngerjain 8 soal dari 15 Dan ternyata itu bener semua Nah, kok bisa kak belajar cuma 3 hari? Apakah yang mudah jago? Jawabannya enggak Kimia itu saya di antara tengah-tengah ya Antara suka dan enggak sebenarnya Jadi karena saya sadar waktu itu Saya itu jago ngitung orangnya Dan cepat paham rumus Cuma sayangnya ngapalin itu lama banget Sangat-sangat enggak bisa ngapalin Jadi yang waktu itu dipelajarin adalah materi yang bisa Contohnya, kayak kalau anak hipah taunya Redox, kolligatif, buffer, hidrolisis, dan teman-temannya Yang sifatnya itu hitungan Nah, saya fokus itu di pelajaran seperti itu Materi-materi yang bersifat hafalan Kayak turunan hidrokarbon gitu ya Itu enggak usah dipelajarin Nah, kalau keluar yaudah Jadi enggak ada masalah sebenarnya ya Jadi pentingnya teman-teman sekarang itu adalah Memanfaatkan waktu Di mana kisaran waktunya itu Kalau dari video ini di tag itu Sekitar 12 sampai 10 hari Saat UTBK-nya berlangsung Jadi di waktu seperti ini Sebenarnya sudah harus fokus dengan materi yang teman-teman bisa Lalu coba diperdalam Kalau saya, orang yang berprinsip Lebih baik kita bisa sedikit Tapi matang sampai ke dalam Ketimbang bisa semua banyak materi Tapi masih di permukaan-permukaan Kenapa? Karena kalau di selalu UTBK Itu mengharuskan teman-teman berpikir secara High order thinking skill Atau hots Jadi rasanya Soal-soal yang terlalu di permukaan banget itu Satu dua nomor doang lah paling Jadi ketimbang teman-teman Memfokuskan belajar banyak Lebih baik sedikit aja Tapi mendalam Kayak gitu ya Dan kalau menurut saya Di sekitar waktu yang ini Sebenarnya masih sangat cukup Jadi tolong dimanfaatkan Sebaik mungkin waktunya Jangan sampai nanti ketika keluar ruangan Teman-teman tuh jadi galau Kayak Aduh gue gak bisa gitu loh Karena itu yang banyak orang rasain Ketika sekarang nunda-nunda Nyeselnya tuh di akhir teman-teman Jadi lebih baik sekarang Ya meskipun baru libur baran mungkin ya Kembali lagi untuk belajar Supaya fokus Supaya bisa fokus Di UTBK kali ini Nah jadi Kira-kira itu aja Video singkat untuk kali ini Semoga bermanfaat Dalam memperdalam materinya Ingat SBM PTN itu Atau UTBK Bukan untuk orang minter Tapi untuk orang yang Senantiasa berusaha dan berdoa Sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah